saya ada dimana ya makanya saya ada di gua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meskipun saya ada di gua saya akan tetap memberikan tutorial cara belajar periksa mata siap siap sebelum lanjut belajar periksa mata siapa yang mau cek mata online silahkan di sini aja di pinggir saya ini ada huruf-huruf yang di warna merah sama di warna hijau kalian lihat aja ya tutup mata sebelah coba kalian lihat dan perhatikan ya huruf mana yang paling hitam atau yang paling jelas di warna merah atau di warna hijau jika mata kalian melihat warna merah hurufnya lebih hitam atau lebih jelas berarti kalian terkena mata minus dan jika warna hijau huruf-hurufnya lebih hitam atau lebih jelas maka kemungkinan mata anda plus dan jika dua-duanya jelas normal tapi saya burang dua-duanya dan berbayang itu tandanya mata selinggung teknik belajar kali ini ialah do chrome test atau sebut juga red green test itu melihat warna di melihat benda di warna merah sama hijau fungsinya untuk melihat apakah mata kita itu sinalnya udah tepat di retina atau belum dan sel warna merah wow saya ada di gua lagi saya membawa falah dulu ya oke sampai mana ya odukro di retina kita itu ada tiga sel ya yang pertama sel warna merah sel warna hijau dan sel warna biru yang merah itu cahaya yang masuk ke mata itu di depan retina jadi kalau misalnya yang terlihat itu benda-benda warna merah lebih jelas berarti si si warna merahnya itu akan bereaksi dan disebut juga kan myopia atau rabu yang jauh jadi minus tapi kalau misalnya benda yang hijau lebih jelas berarti itu kelewatan di retina sel warna hijau itu mengidentifikasi bahwa si cahaya yang masuk ke retina itu melewati retina seperti itulah cara untuk lebih jelasnya kita praktekkan saja ya setelah BPS ketemu kita lanjutkan ke itu frontes ya ini kemarin kita sudah cari BPS disitu akan cek saja ya sekarang mas pakai kacamata nya nanti bandingkan detik mana yang lebih jelas di warna merah atau di warna hijau ya oh seperti itu ya mas ya sekarang perhatikan ya mana yang lebih jelas titik di warna hijau atau titik di warna kalau ini lebih jelas di warna merah karena masih di merah kita tambah minus 1 per 4 lagi ya apa reaksinya ya apa reaksinya ya ya kan mas nah kalau ini warna hijau wah sudah di hijau kalau sudah di hijau itu tandanya sudah melewati retina berarti kita kembalikan ke cabut yang seperempatnya menjadi minus 1 itu buat minus jadi kalau buat minus jadi kalau ini lebih merah sedikit atau sama jelas antara titik di merah sama titik di hijau sekarang perhatikan ya mana yang lebih jelas titik di warna hijau atau titik di warna merah oke mas nah ini masih di hijau karena masih lebih jelas di warna hijau kita tambahin plus 44 ya nah kalau ini sama jelas mas ini karena sudah sama jelas ya titik di merah sama titik hidupnya itu retinanya si titiknya itu udah nyampe retina jadi kalau untuk plus kalau gak sama jelas jadi si titik titik hidupnya itu harus lebih jelas di hijau sedikit wah kita masih ada di gua ternyata gimana teman-teman udah ngerti belum dukrom tes seperti itulah dukrom tes ya jangan lupa subscribe like komen share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah